Rivalitas sepak bola Indonesia dan Malaysia memang tidak bisa dipisahkan. Keduanya punya kekuatan yang terbilang 11-12. Mereka memang tidak sebesar Thailand dan Vietnam yang terkuat di Asia Tenggara. Namun, keduanya sama-sama pernah berlaga di Piala Dunia U20. Mana yang lebih baik? Simak cetak gol kali ini. Mana yang lebih baik dalam urusan sepak bola? Indonesia atau Malaysia? Jawabannya sangat bisa diperdebatkan. Persaingan keduanya memang sudah menjadi penyedap di sepak bola Asia Tenggara. Setiap mereka bertemu di Gelora Bung Karno atau Bukit Jalil, stadion selalu penuh karena pertandingan ini tidak boleh dilewatkan. Di kelompok usia U20, mereka sama-sama pernah ikut Piala Dunia. Cetak gol akan mengulas perbandingan Timnas Indonesia dan Malaysia mulai dari Piala Dunia, Piala Asia, sampai Piala AFF usia pelajar. Di Piala Dunia U20, Timnas Indonesia pernah lolos pada 1979. Merah putih berhasil mewakili Asia bersama Jepang dan Korea Selatan. Ada cerita menarik soal lolosnya Indonesia ke Piala Dunia. Seharusnya, jatah diberi kepada Korea Selatan dan Irak. Mereka adalah negara yang lolos ke final penjuaraan remaja Asia AFC 1978. Korea Selatan menerimanya, namun Irak menolak tampil. Alasannya karena Piala Dunia saat itu disponsori oleh perusahaan asal Amerika Serikat. Satu tiket milik Irak diberi kepada semifinalis, yaitu Jepang atau Korea Selatan. Negeri Sakura tidak membutuhkannya karena bertindak sebagai tuan rumah. Sementara itu, Korea Utara juga menolak tampil. Kemudian, jatah diberikan ke negara yang menembus perempat final. Selain empat negara yang telah disebutkan tadi, ada Iran, Kuwait, Bahrain, dan Indonesia. Namun, ketiga negara asal Timur Tengah itu juga menolak dengan alasan yang sama. Alhasil, Indonesia lah yang mengambil tiket Piala Dunia U20 1979. Sayangnya, di perhelatan Piala Dunia, skuad Garuda Muda dihajar habis-habisan. Saat itu, Indonesia tergabung di dalam grup neraka yang berisi Argentina, Yugoslavia, dan Polandia. Tragisnya, pasukan merah putih gagal mencetak gol dan meraih poin. Di bantai Argentina 5-0, Polandia 6-0, dan Yugoslavia 5-0. Sebagai informasi, Argentina saat itu diperkuat oleh Diego Maradona. Sedangkan, timnas Malaysia berlaga di Piala Dunia U20 1997 karena bertindak sebagai tuan rumah. Malaysia saat itu tergabung bersama Belgia, Maroko, dan Uruguay. Nasibnya juga kasihan. Mereka dibuat tidak berdaya dengan torehan 0 poin, kebobolan 9 kali, dan hanya berhasil mencetak 2 gol. Pada Piala Dunia U20 1997 di Malaysia kala itu, terdapat nama-nama beken seperti Thierry Henry, Michael Owen, Juan Rikelme, hingga Sunsuke Nakamura. Hal ini harusnya bisa menjadi pelajaran bagi timnas Indonesia. Skuad Merah Putih akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2021 mendatang. Indonesia harus bisa menarka Wonder Kid yang berasal dari negara manapun. Di level Piala Asia, Garuda Muda U19 tampil sebanyak 18 kali, dan pencapaian tertingginya adalah memboyong trofi juara di tahun 1961, yang saat itu diselenggarakan di Thailand. Skuad Garuda Muda juga meraih posisi kedua pada tahun 1967 dan 1970. Sedangkan timnas Malaysia sebenarnya tampil 5 kali lebih banyak dibandingkan timnas Indonesia. Namun, mereka belum sekalipun membawa Piala. Catatan terbaiknya adalah runner-up sebanyak 3 kali, yaitu pada 19.59, 19.60, dan 19.68. Sementara itu, di level Piala AFF U19, timnas Malaysia Muda lebih unggul. Mereka tampil lebih banyak yaitu 13 kali, sedangkan timnas Indonesia hanya tampil sebanyak 7 kali. Harimau Malaya juga pernah meraih juara pada 2018 lalu dan tampil 6 kali sebagai runner-up. Sedangkan, skuad Garuda Muda juga berhasil merenggut trofi juara pada tahun 2013. Namun, sisanya selalu tertahan di babak grup. Timnas Indonesia Muda hanya sekali finish di posisi ketiga, yaitu pada tahun 2017. Selain angka dan prestasi, Malaysia juga sedikit lebih unggul dalam penjatualan kompetisi domestik. Liga Super Malaysia seringkali lebih rapi dibandingkan Liga 1 yang jadwal kompetisi domestiknya seringkali bertabrakan dengan turnamen Piala AFF. Tentu, kondisi ini cukup mempersulit timnas Indonesia karena klub masih membutuhkan jasa pemain dan obah melepasnya ke timnas. Itulah perbandingan prestasi timnas Indonesia dan timnas Malaysia usia muda. Siapa menurutmu yang lebih unggul? Tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!